Kabupaten Minahasa, wajar tanpa pemenjualan. Prestasi membangkakan kembali diraih Kabupaten Minahasa dibawa kepemimpinan Yancho Wiling Sayo sebagai bupati, dimana pada Jumat 9 Juni 2017 dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2016, Kabupaten Minahasa kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian. Penyerahan ini dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus, Kota Manado. Dengan diraihnya opini WTP ini, maka Kabupaten Minahasa telah tiga kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Penyerahan LHP BPK kepada Bupati Minahasa, Jewes, yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, James Raung, diserahkan langsung oleh Auditor Utama KN6 BPK RI, Syarifuddin Mosi, dengan disaksikan Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Muliaman Purba, yang didampingi Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokambe. Dijelaskan Mosi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kota, Sesulawesi Utara tahun anggaran 2016 oleh Pemda yang memperoleh WTP telah sesuai standar akutansi pemerintahan berbasis akrual, telah diungkap secara membadai, serta telah menyusun unsur-unsur SPI, yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Pemeriksaan yang ditutupkan untuk memiliki opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016, dengan memperhatikan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, tepatuhan terhadap peraturan perkembangan, dan efektivitas di pemerintah daerah. Kepada Sulut News TV usai penyerahan opini, JWS menyampaikan terima kasih yang pertama untuk rakyat Kabupaten Minasa yang telah membantu pemerintah sehingga memperoleh WTP. Kemudian terima kasih untuk seluruh SKPD yang telah melaksanakan pelaporan keuangan dengan baik. 2013 TW, 2014 WDP, 2015, 2016, 2017 WTP. Artinya apa? Perbaikan berjalan terus. Setiap tahun dikurangnya dikurangi, itu tandanya SDM Minasa ini sudah cukup. Artinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Perubahan akrual, durung jadi akrual juga tidak mengaruhi. Nah memang yang tahun ini dianggap paling ringan. Karena apa? Sampai terakhir, saya sendiri tidak telah repot-repot lah. Tapi tahun lalu kerja keras. Wujudkan terima kasih. Terima kasih buat rakyat dan buat SKPD yang sudah bekerja. Dari Manado, Sulawesi Utara, Christian Tangkere, melaporkan.